Hai ketemu lagi di kelas pemograman kali ini aku mau buat tutorial cara membuat animasi icon sosial media seperti yang kalian lihat di video so langsung aja kita mulai ke videonya nah disini tuh aku udah punya file index disini juga aku membuat icon itu ngambil dari web find awesome, nanti link webnya akan aku taruh di deskripsi box ya kalian bisa cek aja langsung sebelum kalian mengambil icon atau membuat iconnya kalian harus sign up atau daftar dulu di found awesome ini, nanti sudah ada kotaknya kalian tinggal klik aja sign up kalian masukin emailnya nanti disitu ada send kit code nanti akan ada email masuk ke kotak masuk email kalian kalian tinggal aktifasi aja nanti di found awesome ini kalian akan dapetin scriptnya scriptnya itu harus di copy ke index kayak gitu, nah contohnya kayak gini script http.kit.found awesome kayak gitu, kalian masukin di indexnya kalian ya nah abis itu kalian klik lagi di found awesome ada pilihan icon, nah disini terdapat 7.864 icon, nah disini juga kalian bisa sortir sendiri ada pilihannya aku akan sortirnya itu kita pilihnya yang free aja gitu nah disini semuanya ada, disini tinggal kalian cari aja aku mau cari home atau kayak nama lainnya itu beranda gambarnya nah contohnya, nah contohnya seperti ini yang muncul aku akan klik salah satunya aja, nah disini tuh ada banyak pilihannya di bawahnya tuh ada ukuran kecil berapa kalian tinggal copy aja disini ada keterangan copy nah disini kalian paste kalian buat pakai atribut i atribut i ini untuk icon nah disini juga kalau untuk memperbesar gambar kita masukin lagi fa itu untuk found awesome maksudnya nah disini kita masukin aja ukurannya kita contoh masukin ukurannya 2 kali gitu nah disini hasilnya kan seperti ini setelah di refresh nah dia masih agak kekecilan kita ganti aja menjadi 5 kali misalnya nah setelah di refresh nanti hasilnya akan seperti ini kurang lebih nah jadi agak standar lah ya kayak gitu nah sekarang kita buat lagi contoh yang sama dengan gambar youtube kita searching nah disini nanti akan keluar kayak gini di webnya nah disini tinggal start using this icon kalian copy terus kalian paste lagi menggunakan atribut i icon nah disini kalau untuk memperbesar gambarnya sama masukin aja fa found awesome strip 5 kali ukurannya nah nanti hasilnya akan sama seperti itu nah untuk selanjutnya icon yang selanjutnya caranya sama kalian tinggal copy paste aja nah disini kalian tinggal paste lagi disitu tinggal kalian ganti lagi ukurannya menggunakan font awesome fa ukurannya berapa kali disini saya buat standar aja 5 kali semuanya biar sama nah disini juga untuk yang terakhir contoh lagi saya akan masukin gambar email nah disini itu tinggal masukin lagi aja ukurannya agar sama semuanya nah kurang lebih hasil akan seperti ini ini saya mau memberikan warna pada icon ini nah kalian masukin aja nama variable nya misalnya untuk yang youtube itu masukin fa strip youtube color nya warna original nya aja saya masukin warna merah nah untuk melihat yang variable nya itu yang ini kayak fa youtube fa facebook square kayak gitu nah sekarang kita masukin lagi titik fa facebook square nah disini langsung aja buka kurung kerawa kalian masukin color untuk warna warna original nya itu saya buat warna biru nah contohnya kurang lebih seperti itu untuk yang email juga sama kalian copy paste aja fa envelope open text kalau gak kalian copy biar gak salah langsung aja kalian masukin lagi titik masukin lagi nama variable nya lalu masukin color nya saya masukin warna orange contohnya kurang lebih akan seperti ini so kalau kalian suka sama videonya jangan lupa di like di komen di share ke teman-teman kalian juga jangan lupa juga di subscribe sampai ketemu di video selanjutnya